Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Surat ini kita akan praktek membuat herbarium Ada yang tau gak nih herbarium apa? Herbarium itu adalah koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan Jadi hari ini kita akan praktek membuat awetan tumbuhan Ada banyak sekali tumbuhan yang bisa kita awetkan Bagaimana cara mengawetkan tumbuhan? Ayo kita ikuti langkah-langkahnya Pertama-tama kita siapkan tumbuhan yang akan kita awetkan Di sini saya sudah menyiapkan Ada dua tumbuhan paku yang tadi saya ambil dari kebun Kemudian kita butuh alkohol 70% Alat-alat yang kita gunakan nanti Ada gunting Selotip Ada kertas bekas Kalian boleh menggunakan kertas koran atau kertas majalah Atau kalian juga bisa menggunakan map bekas Di sini ada kardus yang sudah saya gunting Ukurannya kisaran A4 atau polio Di sini ada juga buku Nanti untuk pemberatnya Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya Jangan lupa kita cuci dulu tumbuhan yang akan kita awetkan Terutama untuk bagian akarnya Biasanya banyak tanah atau mungkin kotoran Jadi kita bersihkan dengan air dahulu Kemudian setelah kita bersihkan semua bagian tumbuhan tersebut Jangan lupa kita semprot dengan menggunakan alkohol 70% Jadi alkohol ini fungsinya untuk Menggunuh kuman atau bakteri yang mungkin menempel di bagian-bagian tumbuhan tadi Oke kita mulai saja Kita semprot semua bagian-bagian tumbuhannya Baik itu daun Kemudian batangnya Dan bagian akarnya Jika semua bagian sudah kita semprot Maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya Untuk membuat herbarium Alangkah baiknya kita mendapatkan bagian tumbuhan yang lengkap Jadi ada akar, batang, daun, bunga, dan buah Tapi disini saya hanya mendapatkan organ pokoknya saja Hanya ada akar, batang, dan daun Oke kita mulai saja untuk membuat herbariumnya Langkah selanjutnya Kita siapkan kertas bekasnya tadi Disini saya pakai emak bekas Kemudian tumbuhan tadi kita letakkan di atas kertasnya Dan ini perlu pengaturan yang sangat platen ya Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini Kita bisa potong Jadi biar sesuai dengan kertasnya Bagian-bagian yang tidak diperlukan Kita juga bisa gunting dan kita buang Ini bagian batang yang tadi saya potong Saya satukan dengan bagian akarnya Ini dengan menggunakan selotip Ya ini bagian batang di atasnya juga Kita rekatkan Jadi biar tidak bergeser Kemudian untuk penataan daunnya Jadi disini ada daun yang saya hadapkan Seperti ini ya Tampak atas Kemudian nanti ada juga yang saya hadapkan Tampak bagian belakangnya Seperti ini Jadi kita balik saja Daunnya Seperti ini Kita atur Jadi jangan sampai ada daun yang terlipat Seperti ini Kemudian Kita Rekatkan Ini karena daun Khawatirnya nanti kalau pakai selotip Nanti tekstur daunnya rusak Maka kita menggunakan Kertas Timpas seperti ini Kemudian Kita beri selotip di pinggirnya Ya seperti itu Ini juga bagian bawahnya Kita selotip juga Dengan menggunakan Kertas Jika ini sudah selesai Kemudian Kita tutup Seperti ini Dan kita masukkan ke Dalam kardus yang sudah Saya gunting tadi Setelah itu Kita boleh menggunakan Selotip Agar posisi dari Herbarium kita Ini tidak bergeset Ya untuk membuat Herbarium Diperlukan waktu Satu minggu sampai Dua minggu Dalam jangka waktu Dua minggu itu Untuk hari ketiganya Kita lihat Apakah Kertas Smart ini Dalam keadaan lembak Atau basah Kalau dalam keadaan lembak Atau basah Maka kita akan Menggantinya Dengan kertas bekas Yang baru Jadi Agar posisi Herbarium tersebut Tetap kering Ya ini tadi yang sudah Saya Satukan dengan Menggunakan Selotip Sekarang Untuk pengepresan Kita bisa menggunakan Barang-barang berat Seperti disini Saya gunakan Buku Jadi Saya Timpas Seperti ini Setelah 3 hari Kita ambil Herbarium yang kita simpan Kemudian Kita lihat Apakah Herbarium Yang kita buat Sudah mulai kering Atau belum Jadi Kalau nanti Herbariumnya itu Sudah mulai kering Sedangkan Kertas Smartnya Kemarin Lembak Maka Nanti kita akan Ganti dengan Kertas Smart yang Baru Ya ini hasilnya Jadi Mulai kering Untuk Herbarium yang kita Buat kemarin Ini setelah 3 hari Berlalu Seperti ini Bentuknya Jadi Seperti Akarnya Akarnya Masih ada Sedikit Lembaknya Kalau akan kita ganti Maka Untuk Selotip Dan Lem-lem ini Kita buka dulu Baru nanti Kita pindah Ke Map yang Baru Harus hati-hati Agar Daun Ataupun Batangnya Yang Sudah kering Ini Tidak Sobek Jadi Harus pelan-pelan Ini kemarin Kebetulan Yang Batangnya Kita Sambung Nanti Jadi Waktu Penempelan Di map Yang Baru Kita Sambungkan Lagi Disini Kita Siapkan Untuk Map Yang Baru Jadi Kita Pindahkan Pelan-pelan Ya Disini Kita Menempelkan Lagi Batang Batang Dari Tumbuhan Paku Yang Memang Kemarin Tidak Menyatu Dengan Akarnya Jadi Kita Tempelkan Lagi Dengan Menggunakan Slotip Seperti Ini Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Teknik Pengepesannya Jadi Setelah Ini Kita Tidak Perlu Kita Tidak Perlu Menglem Dengan Menggunakan Slotip Lagi Untuk Bagian Daun Karena Si Ini Sudah Sudah Mulai Terpress Ya Karena Kemarin Sudah Ditimpal Lepuk Jadi Posisinya Sudah Seperti Ini Kita Tutup Saja Seperti Ini Sudah Aman Kemudian Kita Masukkan Kedalam Kardus Yang Kemarin Ya Seperti Ini Setelah Satu Minggu Coba Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Ya Disini Bisa Dilihat Bagian Daunnya Ini Sudah Kering Ya Kemudian Bagian Batang Juga Sudah Kering Dan Akar Juga Demikian Sudah Kering Jadi Kalau Herbarium Kita Sudah Jadi Nanti Tinggal Kita Siapkan Klasifikasinya Ini Tumbuhan Paku Atau Pteridopita Selain Dibingkai Herbarium Juga Bisa Kita Laminating Seperti Ini Dan Ini Juga Tampak Cantik Oke Itulah Tadi Video Tentang Pembuatan Pembuatan Herbarium Semoga Siswa Siswi Ibu Bisa Mempraktekannya Di rumah Oke Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh